Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa dipertemukan melalui alat yang Tuhan izinkan di jaman ini, di jaman now, kita bisa menggunakan. Kalau bagaimana pandemi ini terjadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita tidak bisa berjumpa di dalam konteks saat ini. Kita mau mulai, kita berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan kami bersyukur, sekalipun kondisi kami tidak ideal, tapi Tuhan izinkan melalui alat yang kami pakai, kecanggihan di jaman now, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai orang tua, walaupun kami lahir di abad 20, tapi kami memiliki anak yang berada di jaman di abad 21. Bagaimana kami bisa memiliki koneksi, relasi, komunikasi yang sama-sama walaupun berbeda generasi, tapi kami mau menjadi alat Tuhan bagi generasi jaman ini. Tuhan biarlah pemberitaan firman Tuhan, webinar pada pagi hingga siang nanti, diperkenan oleh Tuhan. Tolong hamba, berikan kata-kata yang cukup dipahami. Dan setiap kami yang mendengar, kami boleh mendapat sentuhan dari Tuhan. Tuhan bukakan pikiran kami, Tuhan gerakan hati kami, Tuhan lembutkan kami. Sehingga kami boleh diubah, berubah hanya karena perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dengar doa kami, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah jaman old versus jaman now. Jadi siapa yang jaman old? Ya kitalah. Ini orang tua yang lahirnya di 1900 sekian. Anak-anak lahirnya mulai dengan angka dua. 2000 sekian. Sudah beda abad. Kita lahir di abad 20, anak-anak lahir di abad 21. Kalau kita jaman old, anak-anak jaman now. Kids jaman now. Bagaimana? Ya gak sama, beda generasi. Dan kalau kita melihat apa sih itu generation gap. Jadi gap generation adalah perbedaan di dalam sikap di antara individu yang berbeda generasi. Dimana hal ini mengarah kepada konflik satu sama lain. Karena apa? Karena punya sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika Anda lihat gambar ini. Saya melihat angka sembilan. Tapi anak saya melihatnya angka enam. Kenapa? Karena kita berdiri di posisi yang berbeda. Ketika di posisi yang berbeda, pasti sudut pandang juga berbeda. Nah ini yang menyebabkan bagaimana kita bisa konflik. Karena apa? Karena tidak connect. Jadi ketika tidak connect menyebabkan course light. Di dalam relasi kita. Sekarang apalagi situasinya stay at home. Ketika kita stay at home, kita merasa waduh ini kelihatan nih. Anak-anak punya kebiasaan. Kejelekan anak juga kelihatan. Stay at home. Hashtagnya di rumah aja. Empat L, lu lagi, lu lagi. Kelihatan 24 jam. Biasanya kalau kita ngantor atau anak-anak ke sekolah. Mungkin sebagian kejelekannya tidak nampak, tidak kelihatan. Sekarang disuruh mandi harus berulang kali. Baru mau mandi. Anda berteriak. Dan lama-lama Anda kesel. Lalu anak bilang begini, ngapain mandi? Orang di rumah aja kok, gak kemana-mana. Gak bau. Lalu Anda bilang pokoknya harus mandi. Tiap pagi mandi. Nah kita itu di zaman yang lagunya adalah Bangun pagiku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah kita sudah terkontaminasi sama lagu itu sejak kita masih kecil. Jadi bangun pagi mau pergi, mau gak pergi, mau bau, mau dingin, mau panas. Pokoknya harus mandi. Tapi buat anak-anak zaman now, Mandi itu harus ada alasan. Alasannya apa? Oh keringetan, Bau, mau pergi. Itu reason untuk dia melakukan sesuatu. Kalau kita gak perlu ada alasan. Makan harus habis. Sampai butiran yang terakhir harus licin. Tandas. Karena kita diasuh, dibesarkan oleh orang tua yang lahir hidup di zaman perang. Orang tua saya di zaman penjajahan, masih ada Belanda, Jepang. Jadi mereka kalau bilang dulu, waktu ada Jepang. Nah, waktu hidup susah, tentunya beras itu atau nasi itu menjadi sesuatu yang berharga. Jadi kalau makan gak dihabiskan, wah itu dosa besar. Jadi kita bilang ke anak-anak, harus habis licin. Anak-anak bilang, ya ampun, kalau gitu dijilatin aja deh supaya licin. Kita gak akan ketemu, kalau kita memaksakan apa yang kita pandang benar di zaman old, itu harus dilakukan di zaman now. Anak-anak kita ibaratnya adalah mereka seperti sesuatu yang buat mereka harus ada alasan. Kenapa begini, kenapa begitu. Kalau kita dulu dididik oleh orang tua yang otoriter. Gak perlu alasan, harus dilakukan. Lalu kita tanya, kenapa? Gak usah tanya kenapa-kenapa, kerjakan. Nah, sehingga hal ini yang akan membuat hubungan kita dengan orang tua kita dulu, itu jauh, dingin, gak hangat. Beda dengan anak-anak sekarang. Mungkin anak-anak bisa, alah mama lebay, gitu aja marah-marah. Anak bisa memberi masukan. Anak bisa bahkan memberi nasihat. Dan menurut kita, waduh, itu kurang ajar. Anak sampai bisa kasih nasihat sama orang tua. Biar bagaimanapun, ini orang tua, kamu anak. Nah, sesuatu yang di zaman dulu tabu, di zaman ini terjadi. Nah, bagaimana ketika kita kembali lagi situasi di rumah. Di rumah, ayo, apa yang orang tua harus lakukan di zaman now. Nah, kondisi yang sebelum pandemi ini terjadi, kita anggap itu normal. Sehingga sekarang tidak normal. Sudara, seberapa sering Anda menemukan kata new, normal. Jadi normal yang baru. Normal yang baru yaitu apa? Kita jadikan masa sekarang ini tetap normal. Normal saat ini, tapi normalnya yaitu baru. Kenapa? Kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Semua dari rumah, pesan makanan dari rumah. Sudara, itu new normal. Sehingga ketika new normal ada. Sudara, jadi ini kalau anak muda Instagram itu ada hashtag. Yuk, belajar tahan di rumah. Tahan di rumah, karena kita sudah bilang gini, kapan sih bisa pergi ke mall? Kapan nih kita ke salon? Kapan ya kita mau pergi nonton? Kapan mau jalan-jalan? Sudara, saat ini kenapa kita harus di rumah? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kita belajar. Tuhan kembalikan kita lagi kepada fungsi rumah. Rumah itu bukan soal house, tapi home. Apakah kita bisa betah di rumah? Home, sweet home. Bukan house, sweet house. Jadi yang sweet itu homenya. Buat apa kalau rumah besar, bertingkat, megah. Tapi suami istri gak omongan. Anak ngunci diri di kamar, berjam-jam. Malah dia chatting-chatting sama temannya tiga jam. Kalau ngobrol sama orang tua, satu dua patah saja. Itu rasanya sudah cukup. Jadikan rumah Anda bagaimana setiap anggota keluarga itu feel at home. Merasa betah, merasa nyaman. Nah, ada kata belajar tahan. Saya kasih bold, yaitu betah. Sudara, betah ternyata menurut definisi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu salah satunya adalah bagaimana bisa tahan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tahan ketika dalam kondisi menderita. Nah, ternyata betah itu sesuatu yang harus kita usahakan. Sesuatu yang tidak datang dengan sendirinya. Di tengah-tengah zaman now sekarang ini. Kita harus jadi orang tua zaman now. Jadi kita tidak bisa ngobrol sama anak-anak begini. Kalau dulu ya mama, kalau dulu nih papa, kalau dulu. Sudara itu namanya kita menarik anak mundur ke belakang untuk hidup di zaman dulu. Kitalah yang sebagai pendatang di zaman ini. Jadi dari kata betah itu, saya memakai singkatan dari huruf B, yaitu berubah. B, berubah. Berubah apa? Berubah menjadi yang lebih baik. Saya yang hari ini lebih baik dari saya yang kemarin. Saya yang hari ini, saya yang besok lebih baik dari saya yang hari ini. Intinya, makin hari kita makin lebih baik. Jadi lebih baik dalam hal apa? Karakter kita harus mengalami pertumbuhan. Kita harus bertumbuh di dalam karakter. Karena apa? Yang kita bawa pulang ketika kita meninggal. Ketika kita ketemu dengan Tuhan. Adalah iman percaya kita. Dan karakter kita yang serupa dengan Kristus. Jadi ketika karakter kita yang sekarang ini ada. Harusnya diasah. Makin lama, kita makin lebih baik. Sekarang katakan melalui kondisi stay at home. Kondisi pandemi ini. Apa sih yang Tuhan asah? Karakter sabar. Karakter disiplin. Karakter tekun. Karakter tahan uji. Di dalam Roma 5, ayat 3-4 berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Situasi ini akan menolong kita untuk kita menjadi tekun. Berapa banyak ayat-ayat di kitab Ayub. Yang banyak dibicarakan di dalam situasi pandemi. Ayub dikenal dengan kesengsaraannya. The man of sorrow. Sengsara hidupnya. Tetapi apa yang dihasilkan dari kesengsaraan itu. Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Kata tahan uji di sini. Ada di dalam terjemahan NIV. Ditulis karakter. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Orang yang bertahan. Kenapa bisa bertahan? Karena dia punya pengharapan. Jadi ketika kesabaran. Anda tahu yang namanya sabar itu definisinya adalah. Tahan menderita tanpa batas waktu. Jadi ketika tanpa batas waktu. Entah sampai kapan kesabaran itu ada. Ya harus namanya juga panjang sabar. Jadi gak bisa orang mengatakan. Habis sudah kesabaran saya. Itu namanya tidak sabar. Dan gak punya kesabaran. Kesabaran itu diuji melalui hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Dan kesabaran itu dibuktikan melalui saat-saat kita susah. Saat-saat penuh dengan tekanan. Tapi kita tetap bertahan. Disitulah kesabaran. Dan saat ini ketika Anda menghadapi situasi perekonomian. Situasi social distancing. Situasi yang semua terbatas. Di rumah Anda lelah dengan anak. Harus belajar online. Sementara bangunnya aja susah. Suruh ngerjain tugas susah. Lah sementara kita diuber-uber sama gurunya. Mana? Kok belum dikirim hasilnya? Tolong dampingi anak. Lah anaknya kayak gini. Mungkin saat itu kita baru tahu. Aduh pekerjaan guru itu besar sekali. Atau kita mengatakan. Lah ini kan tugasnya guru. Kenapa jadi kesayang? Wah saat-saat seperti ini. Ini rasanya kita pengen cepat-cepat kembali ke normal yang dulu. Kapan sih ini berakhir? Nah saudara. Anda harus lihat. Bahwa ini menjadi kesempatan untuk kita berubah. Berubah di dalam karakter kita. Kita belajar disiplin. Kita belajar tekun. Kita belajar untuk tahan di uji. Sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah kalau kita lihat. Kita ini zaman old. Saya ingat skripsi saya masih pakai mesintik. Saya tidak tahu seberapa dari Anda yang masih menggunakan mesintik. Saudara mesintik itu dipencet huruf A keluarnya A. Kalau harus dipencet, diteken, dibanting. Kalau dia jatuh juga tidak kenapa-napa mungkin koplak-koplak sedikit dibetulin. Tapi anak kita sudah tidak kenal mesintik. Anak kita pakai iPad. iPad itu cuma disentuh, digeser. Lalu dipencet huruf A. Wah keluarnya sudah kata apa, aja. Karena ototeks. Dan kalau jatuh, hancur. Jadi kita melihat bagaimana perbedaan mesintik dan iPad. Canggihnya canggih mana? Ya canggihnya canggih iPad. Tapi lebih fragile. Mesintik lebih tough. Saudara ibarat seperti itu. Kita tidak bisa paksa anak masuk lagi ke zaman mesintik. Ayo, kamu harus belajar pakai mesintik. Kamu harus belajar steno. Wah sekarang tidak perlu. Jadi perbedaan di dalam generasi. Bagaimana itu zaman old. Sehingga kepada zaman now. Siapa yang harus berubah? Orang tua. Orang tua tidak bisa bilang begini. Kamu yang harus mengerti mama dong. Kamu mengerti papa. Yang mesti mengerti kita yang mengerti anak. Karena anak belum pernah seumur kita. Tapi kita pernah seumur anak. Jadi marilah. Apa yang harus dirubah oleh orang tua. Yaitu pengetahuan. Anda mesti belajar. Konteks yang sekarang. Jadi kita tidak bilang. Kalau mama dulu pakai mesintik. Kamu mesti belajar pakai mesintik. Tidak begitu. Pengetahuan bertambah. Berubah. Sejalan dengan zaman yang berubah. Anda mesti berubah di dalam kebiasaan. Anda mesti berubah di dalam sudut pandang. Karena sudut pandang sudah berbeda. Sekarang katakan. Kalau anak-anak zaman now. Bicara itu nadanya tinggi. Entah kenapa. Memang sudah ada pengalimatan. Yang kadang-kadang mengganggu kita. Sering ngomongnya gini. Ia tahu. Naik ke atas. Lalu kita bilang itu ya. Kalau mama dulu ngomong begitu sama popo. Ngomong begitu sama opung. Ngomong begitu sama oma. Mama bisa kualat. Lalu bagaimana jawaban anak. Ya mama sih. Nggak ngerti. Ya aku ngomongnya begini. Ya kan mama juga tinggi. Aku juga boleh dong tinggi. Kita berada di zaman now. Anak-anak harus disentuh hatinya. Disentuh perasaannya. Jadi ibaratnya ini lingkaran kecil. Kenapa harus berubah ke lingkaran besar. Dan lingkaran besar yang bentuknya juga. Nggak seperti lingkaran. Karena seperti out of the box. Jadi anda harus apa. Sesuaikan dengan konteks zaman. Sekarang buat anak-anak. Kenapa pakai baju. Yang sebelah ada lengan. Sebelah lagi nggak ada lengan. Pakai baju yang ada kerah. Sebelah ada kerahnya. Sebelah nggak ada. Kenapa sekarang jeans yang robek. Yang bolong. Itu keren. Konteks zaman. Tentu saja kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tapi kalau anda ributin. Bahwa yang bagus itu seperti ini. Yang jelek itu seperti itu. Dan anda memaksakan. Maka nggak akan nyambung. Udahlah. Kalau tidak prinsip. Nggak apa-apa. Kecuali prinsip. Prinsip itu mengenai apa? Sesuatu yang bersifat moral. Sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Melawan Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan. Atau sesuatu yang sifatnya. Merugikan orang lain nggak. Merugikan saya tidak. Secara keberadaan saya. Apakah memberi pengaruh kepada orang lain yang negatif. Jadi ayolah. Berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Kita disuruh transform. Tiap-tiap hari. Menjadi yang lebih baik. Di dalam hal apa? Di dalam hal budi kita. Mindset kita. Berubah. Kemudian yang kedua. Yaitu huruf E. Eling. Menyadari. Keberadaan dan peran kita masing-masing. Sadar. Ingat. Di dalam 1 Korintus 12. Ayat 26 sampai 27. Berbunyi demikian. Karena itu jika satu anggota menderita. Semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati. Semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita ini seperti satu tubuh. Yang fungsinya berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana mata dan tangan itu bisa dibandingkan. Tidak bisa. Mata berfungsi sebagai mata. Tangan berfungsi sebagai tangan. Kita masing-masing di dalam rumah. Suami, istri, ayah, ibu, anak. Fungsi berbeda. Kenapa kita justru saling menuntut. Ayolah. Jangan menuntut. Tapi saling menutup. Menutupi lubang. Lubang yang ada. Setiap orang punya kelemahan. Anak kita punya kelemahan. Suami punya kelemahan. Kita juga punya kelemahan. Yang saya sebut bolong-bolongnya. Lubang. Kenapa kita tidak tutupi lubangnya mereka. Kenapa kita harus tunjuk lubang itu. Dan kita tuntut. Untuk mereka sama seperti kita. Kita diberikan suami yang berbeda. Kelemahannya ditutupi oleh kelebihan kita. Kelemahan kita ditutupi oleh kelebihannya. Bukankah saling menutup itu indah. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kenapa kita bisa menuntut. Karena relasi kita relasi having. Having relationship. Karena kita merasa kita punya suami. Jadi kita tuntut suami. Seharusnya itu suami begini, begini, begini. Kita merasa kita punya anak. Dan kita bilang anak itu harusnya hormat sama orang tua. Yang ada menuntut. Tapi harusnya relasi kita berubah. Itu menjadi being relationship. Kita sudah menjadi istri yang tunduk kepada suami. Apakah kita sudah menjadi mama. Yang anak-anak bisa taati. Yang anak-anak bisa hormati. Yang anak-anak bisa cintai. Berubahlah di dalam relasi kita. Kita sadar keberadaan kita ini untuk apa. Ketika Tuhan berikan anak, otomatis kita menjadi ibu kan. Kalau Tuhan berikan cucu, berarti kita jadi oma. Kalau Tuhan berikan kita mantu, berarti kita jadi mertua. Kita punya peran masing-masing. Dan peran kita akan bertambah. Keberadaan kita untuk apa. Jadi jangan sampai dysfunctional family yang terjadi. Tapi semua anggota keluarga harus berfungsi. Saling menutup. Satu dengan yang lain. Bukan saling menuntut. Kita masuk kepada huruf yang ketiga. Yaitu T. Tertib. Tertib apa? Mengatur jadwal. Sebetulnya dengan ada di rumah, kita bisa lebih mengatur jadwal ketimbang kita di luar. Di luar itu kadang-kadang macet. Tiba-tiba ada kecelakaan yang unpredictable. Di rumah itu semua bisa ditata. Mau jam berapa masak, mau jam berapa istirahat. Jangan sampai begitu kita ada di rumah, kita merasa kurang waktu. Lah ini di luar rumah kita bisa deh alasan kurang waktu. Kita diberi waktu 24 jam. Mulai dari presiden sampai pengangguran sama-sama 24 jam. Presiden gak dikasih 36 jam, ya nganggur, yaudah 12 jam. Semua sama 24 jam. Jadi masalahnya bukan soal kita tidak punya waktu. Tapi apakah kita bisa memakai waktu, bisa menggunakan waktu seefisien mungkin. Jadi di dalam Efesus fasal 5, ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ibu-ibu, kita harus cerdik dalam memanfaatkan waktu. Cerdas dalam menangkap momen. Momen itu belum tentu datang dua kali. Momen itu kesempatan. Momen itu kairos. Bukan cuman kronos. Kesempatan. Anda ingat ada lagu? Hidup ini adalah kesempatan. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Kenapa? Karena itu bisa jadi momentum. Bahkan bisa jadi movement. Ketika kita ada di rumah, ada sesuatu yang berubah. Jadi jangan hanya duduk, nonton. Apa ya? Drakor, drama Korea. Sampai jam 4 pagi. Aduh, Anda rasa lemes, ngantuk. Ngapain? Ayo, kita manfaatkan waktu yang ada. Atau kita buka-buka berita-berita. Ini sampai mana virus corona. Ya, apalagi kita orang yang anxiety-nya tinggi. Banyak baca berita makin stres. Merugikan. Cobalah kita coba resep-resep baru. Kita coba mungkin menanam. Kita coba hobi-hobi yang lama. Mungkin kita bisa beberes. Mungkin kita banyak bisa melakukan sesuatu. Yang bermanfaat. Atur jadwal. Atur jadwal. Anda harus bisa rest. Begitu rest jiwa Anda, Anda juga akan segar pikiran Anda. Dan itu pasti akan mempengaruhi fisik. Ayo tertip. Bisa makan makanan yang sehat. Istirahat yang cukup. Dan kita merasakan, waktu itu slow down. Waktu berjalan lebih lambat. Dan Anda disuruh menikmati waktu. Kalau dulu mungkin kita gak terasa nih. Wah kok tau-tau udah siang. Tau-tau udah sore. Tau-tau udah malam lagi. Seperti berlari. Sekarang waktu itu terasa lebih lambat bukan? Kita nikmati. Punya waktu bisa bersama dengan Tuhan. Bisa saat eduh. Bisa bangun di awal tanpa terburu-buru. Menyiapkan sarapan. Biasanya jam setengah enam sampai setengah tujuh. Itu bukan satu jam. Terasa seperti sepuluh menit. Tapi ketika sekarang ada stay at home. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa merasakan waktu itu. Kita bisa nikmati. Huruf yang keempat. Yaitu akur. A. Akur dalam membangun relasi. Tadi saya katakan 4L, lu lagi, lu lagi. Kalau kita makin ketemu, makin kelihatan jeleknya. Jadi akhirnya kalau kita kelihatan jeleknya, konflik terjadi. Dan sebetulnya di masa ini, kita harus belajar. Bukan menghindari konflik. Tetapi mencari solusi dan rekonsiliasi. Mari, konflik itu harus dihadapi. Jadi jangan diam-diaman. Aduh gak worth banget. Kita di masa konflik, diam-diaman, tiga hari, diam-diaman, satu minggu. Wah, itu rumah. Bukan terasa surga, tapi neraka. Mau menghindari bagaimana? Wah, ketemu. Cuma tinggal di dalam satu petak. Begitu kan? Rumah. Ada empat dinding. Dan kita kemana-mana ketemu. Masa kita harus hindari? Wah, kalau dia lewat sana, saya lewat sini. Ya kalau rumahnya besar. Kalau rumahnya kecil, ya kita ketemu lagi, ketemu lagi. Selesaikan. Konflik diselesaikan. Jangan sampai matahari terbenam. Sebelum padam amarahmu. Jadi bagaimana, sudara? Suasana itu, untuk kita bisa akur. Di Efesus fasal 4, R32. Tetapi hendaklah kamu ramah. Seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni itu menjadi kunci daripada relasi. Untuk kita bisa akur. Kalau enggak pernah konflik, saya ragu. Berarti salah satu pihak tertekan. Karena apa? Karena kita berbeda. Pasti konflik. Anak dengan orang tua. Berbeda, sudut pandang. Berbeda, generasi. Pasti konflik. Tapi mari kita saling mengampuni. Saya coba berpikir. Kadang-kadang, cucu saya, enggak mau. Begitu saya mau gendong, dia nolak. Begitu saya bilang, yuk sama Omi main. Enggak mau. Dia memilih suami saya. Nah, saya dengan mudah sekali untuk bisa memahami dia. Yang artinya enggak apa-apa. Dia enggak mau saya. Saya enggak merasa bete. Wah, dia menolak saya. Oke. Kalau begitu, abis ini kamu enggak boleh ya. Minta apa-apa sama Omi. Kami itu dipanggilnya Omi-Opi. Nah, jadi, apakah kita enggak bisa menerima kondisi-kondisi yang ada, yang memang berbeda. Anak kita juga bete. Dia seharian di rumah, enggak bisa main sama temannya, enggak bisa keluar. Suami juga mungkin mikirin bagaimana penghasilan yang berkurang. Jadi, it's okay. Ayo, semua di dalam kondisi stress. Tapi bagaimana ketika kita bisa menyerima. Jadi, jadikan teman, sahabat, anak Anda, suami Anda. Jangan jadikan lawan atau musuh. Suami Anda teman hidup, bukan musuh hidup. Anak Anda, itu sahabat Anda. Jangan jadikan dia kompetitor atau pesaing Anda. Huruf yang terakhir adalah huruf H, home. Tadi saya sudah bilang, bukan house with house, tapi home with house. Home itu bicara soal suasana. Jadikan rumah Anda, bukan sekedar house, tapi jadikan home. Di mana di rumah itu ada kasih, yang mempersatukan, yang mengikat kita berada di dalam rumah, Ketika seseorang menikah, kita sebutnya mereka berumah, rumah tangga. Kadang-kadang saya juga, kok ada istilah rumah tangga. Rumah, ada tangganya gitu kah? Tetapi saya pikir-pikir, oh iya kita bertetangga. Jadi rupanya, saudara, rumah tangga, atau keluarga, itu rumah. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan, mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ya tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihkan Allah, lebih dahulu mengasih kita. 1 Yohanes 4, 18-19. Ibu-ibu, bagaimana sih rumah, kalau tidak ada kasih? Adanya permusuhan, hidup masing-masing egois, pasti tidak membuat kita betah di rumah. Kasih, bukan kasihan ya. Kasih, tidak mengandung ketakutan. Kalau kita serba takut, takut salah, takut gagal, takut. Kita tidak rasakan itu rumah, tapi penjara. Di dalam penjara, orang ketakutan. Oleh karena itu, rumah bukanlah bangunan, tapi tempat, di mana Anda berdiam. Kita berdiam dengan nyaman. Kita berdiam, dengan kita bisa menikmati, relasi, hubungan. Dan kita harus menciptakan suasana itu. Ayo, Anda stay at home. bisa jadikan rumah Anda apa saja. Gimana caranya, supaya setiap anggota rumah, bisa tertawa, terbahak-bahak. Ayolah, buat Jumat ceria. Jumat ceria, di mana hari Jumat itu, tidak boleh ada yang marah. Kalau ada yang marah, tetot, kena hukuman. Maksudnya ada konsekuensi. Tapi konsekuensinya, tidak boleh di hari Jumat. Nanti konsekuensinya, mengikuti di hari Sabtu, atau di hari Senin berikutnya. Tapi hari Jumat itu, adalah waktu untuk tertawa. Jadi bisa main apa saja, yang bikin ketawa. Tidak boleh marah, tidak boleh cemberut di hari Jumat. Atau kita bikin rabu gila. Rabu gila itu, rabu di mana kita bisa pakai baju, apa saja, yang menunjukkan kegilaan kita, dan paling konyol, ada yang menang. Jadi misalnya, bisa saja atasnya, misalnya pakai jas, bawahnya pakai piama, enggak apa-apa. Wah enggak, kemana-mana kok, cuma di rumah. Pakai kaos kaki belang, kiri kanan beda. Kalau kita sekolah kan enggak bisa, kalau kita ngantor enggak bisa. Nah itu di rumah. Ayo, apa saja, yang membuat, hubungan itu, menjadi home, buat anggota rumah. Merasa home, merasa betah. Anda bisa jadikan rumah Anda, restoran, bisa jadikan rumah Anda, bioskop, bisa jadikan rumah Anda, tempat karaoke, bisa juga salon, yaudah, namanya juga main, main rumah-rumahan, main salon-salonan. Kemarin ada teman, mengirimkan bagaimana dia, camping di dalam rumah. Camping di dalam rumah, menyenangkan pasti, buat anak-anak. Main restoran-restoran, Anda jadi kokinya, anak jadi tamu, wah dia diperlakukan, seperti tamu, pasti, pengalaman yang tak terlupakan. Satu hari, ketika anak-anak kita, menjadi orang tua, mungkin mereka bilang, dulu ya, ada satu waktu, beberapa bulan, kita harus di rumah. Tapi, oma-opa, nenek-kakek, mak ngkong, bagaimana menciptakan, suasana itu, sehingga kita, tidak merasa bete, tidak merasa jenuh, tidak merasa stres. Sudara, saya mengingat satu film, judulnya, Life is Beautiful. Jadi film ini, tahun 1997, dibuat oleh, yang main, yang juga jadi sutradara, dan dia yang jadi produser juga, ya, namanya Roberto Benigni. Nah, film itu film fiktif, tapi, menceritakan suasana, di kem tahanan. Si bapak ini, membawa anaknya, ke dalam kem tahanan Nazi, bisa bayangkan, bagaimana caranya, supaya anaknya diem, tidak ketahuan, bisa sembunyi, bisa tahan lapar. Bapaknya bilang, ini kita lagi main perang-perangan. Kalau kamu ketahuan, kamu kalah. Kalau kamu ketahuan, wah, kita semua harus nyerah. Kita mau menang, sebab kita mau dapetin tank, ya, mobil tank. Sudara, di dalam kisah itu, sangat mengharukan, bagaimana, bapak ini, terus, masuk ke dalam kehidupan, kepikiran si anak, bahwa ini sedang main. Jadi, anaknya sembunyi, tidak pakai ketakutan. Ya, dia tahu, dia mau menang. Walaupun, nahan lapar, tidak bisa merenek, karena mau menang. Nah, ini artinya apa? Badan kita bisa dipenjarakan, di dalam rumah. Tapi, pikiran dan hati kita, tidak bisa. Demikian juga, dengan kondisi mereka, ada di penjara. Tapi, secara fisik. Tapi, secara perasaan. Secara pikiran, secara hati, tidak. Ditentukan dari apa? Dari hati kita. Ayo, ibu-ibu, sekarang masanya stay at home. Kita bisa jadikan ini, sesuatu yang indah. Atau sesuatu yang buruk. Kita bisa jadikan ini, momentum. Atau kita sia-siakan saja. Kita jadikan ini, berkat dari Tuhan. Atau kita terus menerus bertanya, Tuhan, mengapa, Engkau menghukum kami? Itu pilihan kita, bagaimana kita berespon. Segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang, yang mengasihi dia, dan yang terpanggil, sesuai dengan rencananya. Di dalam yang tidak baik, masih ada yang baik. Selalu ada yang baik. Selama ada Tuhan, di situ ada kebaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya akan melanjutkan, dengan menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, yang diajukan. Apakah masalah ekonomi keluarga, perlu disampaikan kepada anak-anak, di dalam konteks pandemi ini, ada pengaruh, di dalam pendapatan, income keluarga, menurun, terbatas. Dan bagaimana menyampaikannya, supaya tidak mengganggu, psikologis anak-anak. Anak-anak harus tahu, kalau saat ini, kondisi kita terbatas. Anda sampaikan, tidak perlu dengan tangis, tidak perlu dengan, minta belas kasihan, tidak perlu. Karena kita orang, yang punya Tuhan, kita manusia, yang kita percaya, punya harapan, bahwa burung pipit saja, Tuhan pelihara. Kita tidak boleh khawatir. Kita tidak sama, dengan bangsa-bangsa, yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita tidak khawatir, tentang apapun juga. Tapi kalau pun, ada sesuatu, yang membuat kita khawatir, nyatakanlah itu, di dalam doa, permohonan, disertai dengan, ucapan syukur. Kita masih tetap, bisa bersyukur. Kalau meja kita berantakan, kita bersyukur, masih ada yang kita makan. Kalau anak-anak, masih bisa lari-larian, bersyukur, berarti dia masih sehat. Terbatas, di dalam keterbatasan itu, kita belajar bersyukur. Bersyukur untuk apa? Sekarang kita latihan, untuk berhemat. Latihan hemat. Saya pikir, di dalam masa-masa, saya pernah mengalami, situasi, yang sangat-sangat minim. saya membayangkan dulu, kadang-kadang membeli mie instan, bisa satu dus. Dan ngambilnya enak saja. Tapi waktu itu terbatas, saya mau beli lima bungkus saja, saya mikir. Waktu saya taruh barang di kasir, saya sampai gini, ini perlu apa enggak? Jadi belanjanya lebih lama, karena mikirnya lebih lama. Dan di situ, saya baru merasakan, dulu itu kadang-kadang pikir, kenapa ya, ada orang kok bingung. Tinggal ngambil saja. Saya bilang, oh, baru saya tahu. Bingung. Bingung yang mana yang penting. Yang mana yang harus dibeli sekarang. Yang mana ya, yang merek mana. Harus cari yang murah, tapi juga yang bagus. Wah, saudara, bukankah di tengah-tengah keterbatasan, kita jadi lebih kreatif, jadi ada ide-ide, dan latihan untuk berhemat. Dan it's okay. Kita membangun kebiasaan yang baik. Hemat itu bagus. Pelit, enggak boleh. Apalagi kikir. Nah, kita kasih tahu, saat ini penghasilan papa berkurang 50%. Atau papa di PHK. Maka kita harus hidup dari yang ada. Yang ada ini kita hemat-hemat. Kita masih bisa berapa bulan. Tapi kita tahu, Tuhan itu Tuhan setia. Allah menyediakan. Kita enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Ayo mari kita berdoa, dan ajak anak-anak berdoa. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita terhadap teman baik, anak-anak kita. Apakah boleh melarang mereka datang ke rumah di masa PSBB ini? Tentu saja. Dan kita ketika berhubungan, atau tidak perlu dengan tatap muka, konteks fisik. Kalaupun sampai temannya mau ngasih kadok, karena kebetulan dia ulang tahun, di masa pandemi ini. Ya sudah, dia dipagar, jarak satu meter, kemudian kita ngambilnya pakai, apa namanya, pakai alat gitu ya, pakai sapu, pakai pengki, pakai apa, begitu nanti barangnya kita terima. It's okay. Tapi tentu kalau main ke rumah, ada, apa namanya, ada, berdekatan. Nah, ayolah, mungkin bukan dia yang menulari kita, kita yang menulari dia. Jadi, tak hati, apa yang menjadi anjuran, dari pemerintah. Ketiga, bagaimana mendorong remaja, latihan piano. Karena mungkin, sudah tidak ada les, tidak ada tatap muka dengan gurunya, dan buat dia juga, ya ngapain latihan. Ini waktu yang harus dinikmati, ini liburan. Ya, karena intens, akibatnya karena intens ke gadget terus, di masa home learning ini, kalau diomongin yang ada ribut, jadi hubungan interaksinya sulit. masa-masa seperti ini, Anda harus lebih memperjuangkan relasi daripada prestasi. Saat ini tidak lama, ini juga akan berakhir. Mungkin dua, tiga bulan lagi, akan kembali normal. Ya, walaupun tidak pernah normal seperti yang dulu. Pasti ada perubahan-perubahan. Tetapi ini akan berakhir, ayolah, kita pakai waktu ini, jangan untuk ribut, jangan untuk konflik. Ya sudah, paling kita bilang gini, coba dong main, Mami pengen dengar nih, lagu apa aja, namanya juga, jadi mungkin dia sudah bosan, dengan lagu klasik. Pakailah lagu-lagu, yang sekarang lagi ngetrend. Suruh dia belajar lewat Youtube, lewat apapun juga. Banyak sarana. Bikin happy, bikin seneng. Namanya sudah belajar, kata belajar itu, itu membuat stres. Kata latihan, bikin stres. Tapi kalau kita bilang, main piano, nah sudah, pianonya dimainin. Ya, ayo, supaya masa-masa ini, dia juga menikmati. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana mendorong anak rindu firman Tuhan, karena setiap ibadah online, dia tidur. Ya, kenapa dia tertidur? Mungkin karena dia juga, malam tidurnya kurang. Kalau dia tidur, mungkin Anda, bisa katakan, yuk, nanti yang kebaktian sore, masih ada. Ya, saya pikir-pikir, dengan sekarang, Anda bisa mengikuti, devosi, renungan, begitu banyak. Ya, dari mana-mana, kita bisa menyortir. Anda jangan paksakan, untuk di situasi itu, dan akhirnya marah-marah. Udah marah-marah, kemudian dia bilang, udah, aku gak mau ibadah lagi. Dia sengaja tidur. Saya pernah, satu waktu mendengar, ada satu hamba Tuhan, mengatakan, daripada tidur di rumah, lebih baik tidur di gereja. Maksudnya, walaupun kondisi capek, badan kita. Tapi, paling enggak, ketika dia, mungkin, dia tertidur. Tertidur ya, jadi tidak sengaja. Nah, ya, kita boleh colek dia. Bagaimana sih, dia bisa rindu, firman Tuhan? Kalau firman Tuhan, kita harus katakan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Lelah, orang itu dituntut lelah. Ya, tetapi ketika firman Tuhan, itu memang makanan, bagi jiwa. Walaupun memang firman Tuhan, itu bisa jadi pedang, bermata dua. Tapi firman Tuhan, juga jadi terang, di dalam kegelapan. Kita pakai lutut, kita berdoa, kita doain anak-anak kita, Tuhan yang akan menggerakkan. Firman Tuhan, itu harus kita haus, dan lapar, akan firman Tuhan. Jadi bukan dipaksakan, bukan dicekok. Begitu dia enek, dia gak mau lagi. Dan ini soal hubungan dia sama Tuhan. Kita doakan, Tuhan menjamah dia, Tuhan menyentuh dia. Gak ada yang mustahil, bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa anak-anak kita, suami kita. Doa seorang ibu, akan memagari anak-anaknya. Doa istri, memagari suaminya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di masa yang sulit ini, situasi, yang membuat kami harus di rumah, tolong beri bijaksana kepada kami. Untuk kami, dapat menjadikan rumah kami home, sweet home. Dimana betah, satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang, saling mengasihi. Kami memakai, suasana ini sebagai momentum. Terjadi perubahan, relasi yang tadinya, karena kesibukan, satu dengan yang lain, tidak menjadi dalam. Relasi yang, hanya karena, sekedar saja. tetapi, begitu ada di rumah, kami mengalami, sekalipun konflik, tapi justru, kami mengalami, keindahan, kasih Tuhan. Kasih yang mengampuni, kasih yang menyerima, apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan, Tuhan tolong kami, sebagai ibu, sebagai istri, kami boleh berfungsi, kami boleh, justru menjadi penolong, bagi suami, dan anak-anak kami. Tuhan tolong, sekalipun kami hidup, atau lahir di zaman old, tapi kami hidup, di zaman now. Kami boleh menyesuaikan diri, kami boleh beradaptasi, dengan situasi yang ada. Karena kami percaya, Tuhan menyertai kami, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menopang kami, hari lepas hari. Oleh karena itu, kami terus membawa, hidup kami ini, kehadapan Tuhan. Pakailah kami, sesuka-Mu Tuhan. Menjadi alat, yang berguna. Menjadi sarana, di mana engkau dimuliakan, dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin.